Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menggelar bimbingan teknis dalam rangka sinergitas program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder di Aula Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya pada Jumat pagi 3 Juli 2020. Kegiatan bimbingan teknis dalam rangka sinergitas program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder ini diikuti oleh warga masyarakat dengan wilayah zona merah narkoba. yakni warga Puntun dan warga Flamboyan Kota Palangkaraya. Dalam BIMTEK tersebut, peserta yang hadir diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan dilakukan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruangan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Sosialisasi BIMTEK yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sosialisasi pendamping masyarakat binaan program alternatif yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menjamin keberlanjutan program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan pembinaan bagi pendamping. Kegiatan ini adalah kegiatan BIMTEK khususnya bimbingan teknis khususnya untuk para pendamping bagaimana mereka nanti bersenergi dengan yang dipilihnya sebagai peserta pelatihan kewirausahaan. Jadi mereka ini dididik, dilatih sebagai pendamping termasuk juga merekrut nanti para perajinnya atau embryonya nanti akan dilatih oleh pihak BNN, bekerjasama dengan BLK, bekerjasama dengan Dekra Nasda Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ingin lokasi terubut di perawan narkoba, daerah merah narkoba. Jadi khususnya daerah Kuntun dan daerah Pelamboyan. Sudjai menambahkan, dalam perekrutan pendampingan masyarakat binaan program alternatif, peserta harus berusia minimal 18 tahun, bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta bersedia dilakukan tes urin.